Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Punden Dugam Untuk kali ini Pada kesempatan hari ini Alhamdulillah bisa diberikan kesempatan Umur usia dan kesehatan Untuk mengupload video-video Hasil budidaya sanjang Setidaknya sebagian dari konsep-ponsep saya Tapi ini saya akan review untuk jenis sanjang Semoga yang menonton diberikan kemudahan Dalam setiap masalah yang dihadapi Dan selalu dilimpahkan rezeki Dan diberikan kesehatan Amin Amin ya Rabbala Amin Nah ini adalah Budidaya saya Sanjang Ini hanya ukuran Mungkin Separuh dari batang rokok Rokok kretek ya Ini hasil dari cangkok Terus saya tambahin Untuk saya sisipkan Sisipkan Hasil peruningan Kecil-kecil saya Tancapkan Alhamdulillah Tumbuh subur Nah untuk Kesuburan Disini saya akan membagikan Tipsnya Kenapa kok tanaman ini sampai subur segini Padahal ini baru tunas kecil ya Daunnya udah besar-besar seperti ini Gak kecil amat Dan sangat Seger hijau Hijau banget Itu karena media tanam saya itu full Full kotoran sapi Kenapa saya selalu melakukan Penanaman dengan menggunakan kotoran sapi Gak takut itu mati atau gimana Karena kotoran sapi yang saya gunakan itu medianya Sudah benar-benar saya keringkan dahulu Terus saya taruh karung Saya diamkan selama satu minggu Baru saya gunakan Alhamdulillah untuk tanaman sencang sangat bagus banget Full kotoran sapi Kenapa juga alesannya Alesannya itu karena Agar para petani sapi Seperti saya juga Bisa memanfaatkan limbahnya Bukan hanya sekedar sia-sia untuk dibuang Dan bisa Para peternak sapi itu Memanfaatkan limbah dari kotorannya Itu bisa untuk dijual Bukan menjual kotorannya Kalau menurut agama Islam Kita mengganti dari tenaga Untuk pengemasan Selama itu Bermanfaat Lebih bermanfaat Bukan Lebih banyak Tidak manfaatnya Jadi kenapa tidak Orang bermanfaat untuk Keseharian Contoh tanaman Bisa menumpukan subur ketawa Tidak untuk dijual Kita kemas dengan bagus Semoga juga untuk Para petani Peternak sapi Bisa menggunakan kotoran sapinya Ini contoh budidaya Dari Waru merah Waru india Waru merah Waru india Kalau yang ini Pohon murbe Ini pohon murbe Ini pohon murbe Lalu sini lagi Ini hasil jangkoan dari Pohon kelengkeng Ini berbuah Turun Dari jangkoan langsung Saya tanam dengan menggunakan media kotoran sapi Ini kotoran sapi Ini saya karungi Ini juga gitu Sancang Alhamdulillah Diberi syukur Saya program di atas batu Nah untuk istilahnya mungkin Bukan saya on the rock Rock mini Atau rock panjang juga Tidak tahu Kalau ini jenis pohonnya Aku enggak tahu Tapi dia mengeluarkan buah itu Seperti buah Pohon nasi-nasi Tapi bukan pohon nasi-nasi Aku belum tahu Namanya Tapi Saya suka karakter dari pohonnya Pohonnya bagus Dia Misalkan merkah Bisa jawa ini Meretak-meretak Karakter tua Gini Ini sancang Hasil setek Bukan jangkok Potong Ini juga sancang Boleh Nah Yang ini Perbandingan Gus rokok Yang ini Sistem cangkok Ini karakternya Tak buat meliuk disini Di atas Meliuk Sini Terus tunas disini Bawah Semua pakai wetaran capi Tanpa campuran Kadang Kalau waktu kotoran Sabinya habis Tinggal dikit Baru kita campur Sama tanah biasa Atau tanah merah Tapi Kebanyakan pakai Kotoran sapi Kotoran sapi semua Ini Bu Genville Bu Genville Karakter tua Dari bawah sini Meliuk Ini akarnya Daunnya lebar Bagus Tuhunya syukur Ini penakukan yang gagal Patah-patah semua Tapi Gak apa-apa Rencana untuk Dicangkok Bukan untuk Digunakan Pejabangan Tapi untuk Dicangkok Alhamdulillah Cakep Cakep Ini juga Pohon baru Ini dia Formal Cabang Pertama Di belakang Saya Arahkan Ke samping Terus Ini cabang Yang kanan Atau Saya buat Ada cabang Yang di belakang Juga Agar nanti Dimensinya Kelihatan Belakangnya Ini Sistem Pecah Batang Dan Pecah Akar Akarnya Saya pecah Sebagian Separuh Tidak Tidak full Contoh Biar kelihatan Berjabang Jadi cakep Tidak Cuman Langsung Satu-satu Kayak Hanyaman Jerami Nah Yang ini Sancang Juga Ini bukan Cangkok Tinggal Tancap Saja Ini juga Tancapan Bukan Cangkok Juga Untuk akar Belum Kelihatan Belum Saya Naikkan Yang ini Contoh Murubai Akarnya Bisa Dilihat Karena Saya Menggunakan Galon Le mineral Jadi akar Kelihatan Putih-putih Banyak Serabut Ini Sancang Untuk The Max Akarnya Saya timbun Lagi Biar Lebih Besar Nanti Dipotong Dipilih Yang Paling Besar Kalau Waktu Mindah Baru Dipotong Ini Kotoran Sapi Full Lihat Kalau Yang Ini Pohon Mentahos Hasil Dongkel Ini Baru India Juga Baru Turun Semingguan Dari Cangkok Langsung Saya Kasih Media Kotoran Sapi Yang Sudah Yang Hitam Coklat Kehitam Untuk Kotoran Sapi Saya Perlihatkan Dia Emang Benar-benar Yakin Dengan Yang Saya Bikin Ini Waru India Program Pecah Batang Untuk Penekukan Karena Terlambat Jadi Saya Pecah Dulu Biar Mudah Untuk Ditekuk Yang Ini Pohon Teh Tehan Bukan Teh Tehan Si Kalau Namanya Duranta Erecta Atau Namanya Apa Ya Sinyo Nakal Kotoran Kotoran Sapi Kotoran Sapi Milikku Dan itu Hewan Sapi Bukti Bukti Nyata Semoga Peternak Sapi Dapat Mendapatkan Barokah Dari Kotoran Sapi Dapat Manfaat Bisa Jual Dapat Pemasukan Alhamdulillah Baru Hari Ini Sapi Saya Terjual 23 100 Ribu Petacara Nikahan Adik Alhamdulillah Bisa Dijadikan Kendaraan Akhirat Untuk Bulan Juli Hari Minggu Diambil Bulan Maulid Nabi Alhamdulillah Terima Kasih Sudah Nonton Meluangkan Waktunya Salam Sukses Peternak Muda Dan Petani Bonsai Muda Sukses Selalu Amin Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh